Penjabat Bupati Buarujambi, Raden Najbi, kabis kemarin berkhadiri serta pendutup kegiatan pekan kebudayaan daerah dalam rangka-rangkaian kegiatan HUD ke-25 Kabupaten Buarujambi. Bertempat di gedung serupa guna Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Buarujambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buarujambi telah kencar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buarujambi telah menggelar pekan kebudayaan daerah dalam rangka hari ulang tahun ke-25 Kabupaten Buarujambi. Berbagai macam pergelaran pementasan dan pameran gerakas taniman masuk sekolah serta lomba musik inovasi, hadroh, serta olahraga tradisional. Dalam sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buarujambi, Firdaus mengatakan, pekan kebudayaan daerah ini merupakan upaya pemerintah untuk mempopularkan keberagaman budaya di Kabupaten Buarujambi. Dengan kegiatan ini, siswa-siswi diharapkan mengetahui kebudayaan yang dibiliki Buarujambi. Sementara itu, Penjabat Bupati Buarujambi Radenajmi mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi distrik put yang telah menggagas kegiatan pekan kebudayaan daerah dalam rangka HUD ke-25 Kabupaten Buarujambi ini untuk bisa mengenang kembali kebudayaan sendiri dan mengingat masa lalu, di mana pentas seni dan olahraga tradisional selalu dimainkan, sehingga harus dilestarikan dan dipertahankan kembali. Alhamdulillah ini didukung oleh Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah lima Sumpah Sil. Jadi ini merupakan upaya kita untuk kembali kita menggelorakan, menggerakkan budaya-budaya yang terpendam. Apalagi seolah Kabupaten Buarujambi, tempatnya cantik Buarujambi. Ini merupakan upaya yang selaras-selerasi dan saling menunjang, supaya kita jangan jadi penonton di daerah kita sendiri. Jadi di samping kita menjual potensi budaya yang ada seperti Candi, juga kita menjual gerak-geri, apa budaya yang berkembang di tengah masyarakat kita. Di samping itu juga kita tidak lupa dengan keterampilan, dan kemudian makanan-makanan khas Moro Jambi. Alhamdulillah, makasih. Mudah-mudahan ini bisa berkembang, saya alur, saya jalan dengan perkembangan. Kabupaten Moro Jambi ke depan. Ini SD atau SMP, Pak? Ini tingkat SD dan SMP. Berapa lama, Pak, perlaksanaannya? Tiga hari, tiga hari. Dari bulan dari hari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu. Hari ini kita tutup. Dan dalam rangka, kita memberi akan hari ulang tahun keupatan.